Festival Tahunan Denpasar Festival ke-13 resmi dibuka. Acara pembukaan Denpas ke-13 dilakukan pada 2 Oktober 2020 lalu secara virtual melalui Gedung Dharma Negara Alayan Lumintang Denpasar. Tema Denpas tahun 2020 ini adalah kreativitas meretas batas. Pembukaan Denpas dimeriakan dengan penampilan inaugurasi berjudul Siwa Nataraja. Pada pembukaan juga digelar dialog bersama Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra membahas seputar pelaksanaan Denpas. Dalam dialog tersebut, Wali Kota Denpasar menyampaikan Denpas tahun ini menjadi lebih luas dan lebih besar karena digelar selama 3 bulan secara virtual dan daring sehingga akses dapat dilakukan hingga ke luar negeri. Wali Kota Denpasar mengatakan digelar secara virtual merupakan bentuk adaptasi di tengah pandemi COVID-19. Intinya adalah adaptasi, adaptasi itu kan pasti ada perubahan, perubahan pasti kan ada bertransformasi, transformasi mungkin mereka ada perubahan-perubahan proses bisnis, seperti itu ya. Inilah, Denpas ini akan menjadi satu, apa namanya ya, menjadi satu solusi mungkin pada mereka. Ya memang berdampak sekali karena itu masalah turisme, juga karena keterbatasan, artinya peluang dalam keterbatasan itu harus ada jalan ke luar. Selama 3 bulan ke depan, sebanyak 187 pertunjukan akan ditampilkan secara virtual, dan sekitar 500 UMKM akan dipromosikan dalam marketplace digital. Denpasar menjadi saluran bagi para komunitas seni dan UMKM untuk berkreativitas dan percepatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Denpasar Festival diharapkan dapat menjadi saluran bagi seniman, dan membantu UMKM dalam pengembangan usahanya, serta menciptakan startup-startup baru. Jika Anda ingin melihat Denpasar Festival secara virtual, Anda dapat membuka channel Kreativi Denpasar.